Saudara pemerintah kota Pontianak berupaya untuk mengurangi volume sampah melalui pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi bahan bakar. Volume sampah menjadi salah satu persoalan kota seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kepala didas lingkungan hidup kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan, guna mengantisipasi sampah menjadi persoalan besar kota, pihaknya berupaya mengolah dan memilah sampah. Upaya ini pun dilakukan salah satunya di TPST. TPST merupakan tempat pengolahan sampah terpadu, di mana dilakukan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan memproses akhir. Di TPST di kawasan Purnaba II Pontianak, sampah dipilah kemudian untuk organik diolah sedemikian rupa hingga menjadi LPG yang kerap digunakan untuk pemasak. Sedangkan untuk sampah jenis adorganik, diolah menggunakan sistem pirolisis hingga menjadi bahan bakar setara pertalait, solar, dan minyak tanah. Saat ini penggunaannya baru skala kecil atau digunakan untuk operasional didas, seperti untuk kendaraan akuta sampah jenis kosa. Kami harapkan ke depannya bukan menjadi masalah di kota Pontianak. Pertanyaan mau diapakan sampah ini gitu ya. Nah sampah ini, rencana ke depannya yang kita pilih menjadi dua dulu sampah ini. Ini antara organik dan anorganik. Organik di sini, di TPST ini, ya, edelius ini, ini menjadi tiga hal. Yang pertama, dengan sistem biodigester, kita dapat hasilkan gas. Gas ini yang itu biasa digunakan untuk tabung gas dapur itu. Nah yang kedua, pupuk, ya, composting. Yang ketiga, ulat magot. Nah, jadi untuk sampah organik selesai untuk tiga hal itu. Nah untuk anorganik, itu berupa kresek. Kalau botol, tidak sampai di sini lagi, karena botol selesai di tingkat penggulung itu. Nah, untuk yang anorganik bersifat kresek di sini dengan sistem pirolisis, ini kami ubah menjadi BBM. Kepala Didas Lingkungan Hidup, Syarif Uspul Yondo bergatakan. Kedepan, TPST ini akan menjadi prototipe penggualan sampah skala kota, di mana sampah yang diangkut ke TPA tidak lagi ditimbun, tetapi diolah.